Di video kali ini kita bakalan bahas apa sih manfaatnya kita punya testosteron tinggi atau optimal dan juga gimana cara kita meningkatin hormon testosteron karena banyak banget pertanyaan ya terutama tanyaan di tiktok tuh banyak banget kayak ini ya mereka tuh pada nanyain buat apa sih kita punya testosteron yang optimal bang? bukannya kita bentuk otot atau ibaratnya kita hidup sehat kita cuman apa? modalnya protein doang kali ini gue bakalan kasih informasi ya termasuk juga studinya bahwa ternyata kalau misalnya kita testosteronnya tinggi itu biasanya yang paling pertama kita bakalan jadi orang yang lebih baik kita lebih altruistik lebih bisa kooperatif oke nanti gue bakalan kasih tau studinya yang kedua kita bakalan jadi lebih kaya dan lebih sukses bahkan ada studinya selain yang udah paling obvious ya yang udah paling jelas selain efeknya adalah apa? efeknya bakalan meningkatkan masa otot kita bukan cuman itu tapi bakalan menurunkan kadar lemah kita juga lebih cepat lagi karena ibaratnya nih ya kita mau bikin rumah rumahnya itu ibaratnya otot badan kita nah kalau misalnya kita mau buat rumah itu kita butuh apa? duit sama apa? sama pinjeman bank ya nggak juga ya kalau misalnya udah banyak buat duitnya kita nggak usah pinjeman bank ya kita beli cash nah kita beli cash nih pas kita beli tanah kita butuh apa? kita butuh kuli buat ngebangunnya ngebangun rumah itu atau ngebangun otot nah kulinya itu adalah testosteron nanti kalau misalnya kulinya sedikit gimana? rumah kita nggak jadi-jadi otomatis kita butuh kuli yang banyak atau testosteron yang banyak supaya nanti jadi pemanfaatan atau sintesa otot itu ya pembentukan otot itu itu lebih cepat lagi oke? yang dibentuk dari mana? bahan-bahannya bahannya dari protein terutama dari protein hewani karena protein hewani itu paling lengkap profil asam amino-nya profil asam amino itu adalah protein-protein yang memang dibutuhin buat otot kita ini ada 9 asam amino esensial itu cuma ada di mana yang paling lengkap? di hewani jadi kalau kita makan protein nabati itu nggak lengkap sama sekali selain itu juga energinya tinggi oke? maksudnya energi itu karbohidratnya ketinggian sehingga kalau misalnya kita mau kalori defisit itu bakalan susah kalau kita pakai protein itu dari protein nabati dan banyak juga lagi yang lain bahkan kalau testosteron kita itu tinggi kita bakalan nggak gampang bohong karena kita nggak takut buat bohong buat apa bohong? kalau lo nggak suka kita berantem aja sekarang nggak libatnya gitu ya kalau misalnya testosteron kita tinggi kita juga bakalan lebih mudah untuk jujur nah gimana aja manfaat-manfaat lainnya kita bahas aja langsung satu persatu jadi kalau misalnya kita bahas testosteron sebelumnya gue udah bahas juga di video gue yang ini oke? gimana cara kita bisa meningkatkan hormon testosteron tapi gue belum ngasih tau nih manfaat dari ketika kita punya testosteron yang tinggi selain yang nomor satu adalah otomatis kita bakalan mempunyai masa otot yang lebih banyak itu pertama kedua kita bakalan apa? punya libido yang tinggi otomatis istri kita bahagia oke? itu yang kedua yang ketiga kita bakar lemaknya itu bakalan lebih cepat karena hormon testosteron itu selain dia membantu kita membantu otot tapi dia juga membantu kita bakar lemak gue udah bahas di video yang ini ya kalau temen-temen pengen tau caranya meningkatkan hormon testosteron secara alami tanpa bantuan suntikan dari luar temen-temen tonton disini ya tapi gue lupa juga ya gue nambahin bahwa jemuran itu juga penting ya kalau misalnya kita jemuran di atas jam 12 sampai jam 4 sore gitu ya sinar UVB dari matahari itu itu akan menyentuh kulit kita ya nanti kolesterol-kolesterol di kulit kita ini akan di convert akan diubah menjadi vitamin D vitamin D itu akan membantu produksi hormon testosteron kita makanya kalau kita habis jemuran kita tuh berasa lemes ya karena pada saat kita jemuran kita meng convert tadi ya kolesterol itu menjadi vitamin D dan vitamin D nya itu 100% yang di convert beda kalau misalnya kita mengkonsumsi suplemen itu cuma 60% tuh yang bisa diserap oleh tubuh kita tapi kalau dari matahari itu 100% cuman dengan catatan kalau misalnya diet kita masih jelek masih tinggi minyak-minyak nabati yang diproses masih tinggi misalnya juga apa tuh karbohidrat sehingga lemak-lemak di kulit kita jadi nggak sehat ya tinggi omega 6 nanti ketika kita jemuran karena kita tinggi omega 6 ya apa minyaknya nggak sehat yang kita konsumsi kulit kita bakalan gampang gosong ya kita nggak mau itu nah jadi saking pentingnya hormon testosteron ini orang-orang di dunia bodybuilding sana tuh ya yang ibaratnya dia jadi model ya ibaratnya menunjukkan badan terbaik mereka itu mereka rela nyuntikin contohnya Chris Baumstead ini itu nyuntikin 500mg testosteron per minggu itu sama dengan kalau misalnya kita convert ke natural itu 10 kali lipat dari hormon natural manusia jadi kalau manusia itu secara natural ya kalau misalnya makannya bener tidurnya bener latihannya bener dan jemuran itu biasanya memproduksi 6-7 mg per hari tapi kalau Chris Baumstead itu 10 kali lipatnya oke karena saking pentingnya hormon testosteron itu untuk pembentukan otot dan juga pembakaran lemak jadi kalau buat teman-teman nonton misalnya di internet atau misalnya di youtube dimanapun ada orang-orang bodybuilder badannya gede seolah-olah itu gak natural secara kasat mata itu gak natural itu ya emang gak natural tapi kalau mereka ngaku natural bilang aja itu fake neti eh lu bohong lu bang oke tunjukin lab lu atau mana anak lu bang mana lu invertil ya lu gak bisa punya anak kan karena lu apa pakai steroidnya jangka panjang oke itulah efek samping juga steroid atau menyutikan hormon testosteron dari luar makanya gue juga gak menyarankan buat teman-teman untuk suntik hormon testosteron karena kita bisa jadi mandul kenapa mandul? karena biji kita yang seharusnya biji kita-kita latih untuk memproduksi hormon testosteron tapi karena kita ibaratnya nyutik dari luar yaudah biji kita tuh hiburan santai sehingga akhirnya mengecil ya makanya kalau di luar tuh meme-nya ya bodybuilders itu bijinya kecil-kecil karena apa? karena mereka udah gak buat fungsi lagi bijinya jadi kalau kita yang natural walaupun badan kita gak segede mereka tapi biji kita jauh lebih gede daripada mereka oke itu untungnya kalau kita natural nah tapi bukan cuma itu sebenarnya efek dari testosteron ada banyak lagi manfaat yang lainnya yang pertama testosteron itu membuat kita jadi semakin sukses nah kalau kita lihat di studi ini ya studi ini tuh membuktikan bahwa kalau implicit motivasi seorang laki-laki itu itu secara positif berkolerasi dengan kadar level testosteron mereka jadi gampangin ya semakin kita punya hormon testosteron yang tinggi nih ambisi kita nih ya untuk menaiki tangga kesuksesan itu itu lebih tinggi lagi kita mampu untuk apa? nerima stress dari luar stress dari kerjaan stress dari haters misalnya gue nih dibilangkan ah badan lo kecil bang apa segala macam lo gak usah ngonten bang tapi gue tetep ngonten buat teman-teman semua biar hidupnya makin sehat biar bisa turun dari kadar lemak 30% gini ke kadar lemak 15% kayak gini jadi kita kalau kita punya testosteron yang tinggi sebagai cowok kita bisa nerima stressnya lebih tinggi otomatis gak gampang nyerah nah yang kedua nih ada kaitannya ya testosteron itu bikin kita jadi semakin kaya nah kita bisa lihat di studi ini ya yang berjudul the testosterone of trading jadi di studi ini menemukan 14 dari 17 trader itu ngasilin lebih banyak duit di hari dimana mereka punya testosteron yang tinggi yaitu di pagi hari terus ada juga peneliti yang namanya John Coates ya peneliti ilmu saraf gitu jadi dia percaya bahwa testosteron yang tinggi adalah alasan dibalik semua itu tadi jadi buat teman-teman kalau misalnya teman-teman yang masih muda-muda masih remaja ya teman-teman wajib untuk meningkatin hormon testosteron teman-teman oke yang pertama dengan kita ngubah pola makan kita jangan kita minum alkohol sama sekali biarin mereka itu yang anak-anak orang kaya ibaratnya yang pewaris ya mereka ngabisin duit-duit mereka untuk beli alkohol dan membuat testosteron mereka rendah semuanya oke karena itu adalah tindakan yang yang gak wise banget cu ini kalau gak wise ini kayak gue kayak ada yang lain ngomong begini itu ya lu buang-buang waktu buang-buang duit buang-buang testosteron karena apa nanti kalau lu kita minum alkohol testosteron kita bakal di convert jadi estrogen nanti kita bakalan buncit dan kita gak termotivasi hidupnya jadi kita wajib untuk mengatur pola makan kita tidur juga cukup nah yang ketiga kalau misalnya kita punya testosteron yang tinggi kita juga bakalan jadi lebih menarik kita lihat lagi studinya ini studi-studinya sudah dilakuin dari zaman bahula di studi ini membuktikan kalau cowok-cowok yang punya testosteron lebih tinggi punya muka itu lebih maskulin dibandingkan sama cowok-cowok yang testosteronnya lebih rendah kita bisa lihat disini ya yang ini tuh testosteronnya lebih tinggi dan yang ini tuh lebih rendah karena itu adalah evolutionary mating signal atau sinyal perkawinan secara evolusi ngasih tau bahwa tadi ya orang-orang yang maskulin itu yang testosteronnya tinggi itu genetiknya bagus melalui dari mukanya tadi ya mukanya maskulin otomatis dia sama dengan testosteronnya tinggi juga jadi itulah pentingnya kita punya testosteron yang tinggi nah sama kayak gue disini ya muka gue disini tuh bener-bener cabi jolannya gak keliatan sama sekali sedangkan ketika gue turun ke kadar lemak 15% kayak gini gue mulai apa memperlihatkan jolan gue pipi gue udah gak cabi lagi itu tandanya apa testosteron gue juga naik jadi semakin kita tinggi kadar lemaknya testosteron kita juga bakalan rendah kita gak mau itu sama sekali sebagai cowok nah keempat nih ya belum-belum selesai kita bakalan bokar semua manfaat positif dari hormon testosteron ini hormon yang paling vital di tubuh manusia terutama tubuh laki-laki supaya kita bener-bener jadi lelaki yang sejati ya karena kalo misalnya kita testosteron yang tinggi kita bakalan jadi happy jadi pribadi yang lebih baik beda sama kepercayaan orang-orang pada umumnya ya kan biasanya kalo orang kan pake suntikan steroid dibilangnya ada roid rage marah-marah kalo misalnya testosteronnya ketinggian itu kalo dengan catatan kalo misalnya kita nyuntik dari luar itu melebihi dari batas optimal testosteron alami kalo melebihi dari situ itu bakalan membuat kita apa? membuat kita tadi ya malah jadi gampang emosi gampang marah tapi kalo kita secara alami naikin hormon testosteronnya di batas optimal kita batas alami kita bakalan jadi apa? lebih tadi yang gue bilang di awal ya lebih kooperatif orangnya lebih altruistic lebih ibaratnya rela berkorban tapi kalo misalnya kayak pake hormon testosteron karena ketinggian testosteronnya nanti ada beberapa testosteron yang bakal di convert jadi estrogen ya aromatisasi itu bakalan ngembikin kita lebih moody lebih emosian pokoknya drage oke makanya kalo lu ketemu orang yang pake steroid udah lu mending kabur aja deh karena kalo kita liat berita disini ya sampe ada bahkan kasus berita kayak gini oke kita mendingan jauh-jauhin aja orang-orang yang pake steroid oke karena mereka bahaya reja om mereka jadi apa aja mereka rasain ketika testosteronnya udah dibikin naik energinya semakin naik terus juga lebih mudah bergaul dan sebaliknya parameter-parameter yang tadi gampang marah nervous ya kan anxiety-nya tuh semakin menurun karena kalo misalnya kita rendah testosteronnya kita jadi nervous jadi takut-takutan kayak hewan buruan beda masih gak? atau misalnya hewan-hewan yang testosteronnya tinggi mereka bakalan gak takut apapun otomatis apa? otomatis kita gak gampang bohong ya kita gak takut untuk jujur nah ini adalah manfaat yang paling terakhir yang akan gue jelaskan ya nih ya jadi di studi ini bilang kalo kita misalnya ke testosteron yang optimal kita jadi gak gampang bohong kita lebih berani untuk jujur dan gak peduli sama penilaian orang lain nah kalo misalnya kebotakan biasanya ada orang-orang nih kayak di komen ini kalo kebanyakan testosteron ntar kita kebotakan bang itu kalo lu misalnya nyuntik jadi apapun yang gak alami itu pasti ada efek sampingnya kalo kita mau nyuntik hormon testosteron biar testosteron kita itu tinggi pasti ada efek sampingnya contohnya kita bisa gak punya anak terus juga kita jadi kebotakan kita jadi jerawatan dan lain-lain jadi bersyukur lah temen-temen termasuk gue juga ya walaupun kita tidak sebesar orang-orang yang pake testosteron dalam artian pake steroid gitu ya tapi kita punya kualitas hidup yang bagus juga keadaan mental yang stabil ada banyak banget ya manfaat lainnya disini gue kasih tau lah listnya deh ya jadi ada nanti tulang kita semakin kuat gitu-gitu lah semua lu bisa google lah tapi ini gue kasih tau yang menarik-menarik aja bahkan sampai ada bapak-bapak umur 68 tahun beliau setelah coaching dari gue dan beliau bilang sendiri beliau pertama kali merasakan rasanya seperti mahasiswa lagi tenaganya oke kita bisa lihat chat disini ini kalo temen-temen pengen juga ngerasain testosteron yang tinggi menu makanannya gimana bahan-bahan makanannya gue bakalan bikinin buat temen-temen dan juga program beban buat temen-temen supaya kita bisa turun dari kadar lemak 30% gini ke 15% kayak gini temen-temen bisa langsung daftar aja di lindi bio gue bakalan bantuin dari awal sampai akhir semoga temen-temen terbantu atas video ini ya dan kita bisa naikin mengoptimalisasikan hormon testosteron kita kalo itu saat temen-temen ada pertanyaan langsung tanya aja di kolom komen segitu aja video dari gue semoga bantuin